Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur digugat oleh warga melalui citizen low suit atau gugatan warga negara. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jember pada Rabu Siang. Dalam gugatannya, mereka menilai pembentukan panitia angket tidak sesuai prosedur. Dengan membawa sejumlah dokumen gugatan dan surat kuasa dari warga, Muhammad Husni Tamrin, mendaftarkan gugatan citizen low suit atau gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jember. Gugatan dilayangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember karena dinilai menyalahi prosedur hukum pembentukan panitia angket. Surat keputusan pembentukan panitia angket dianggap melanggar Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ia juga mengugat DPRD Jember yang tiba-tiba merubah agenda hak interpelasi dengan pembentukan panitia angket karena bupati tidak hadir. Permasalahannya adalah bahwa di dalam pembentukan SK pembentukan hak angket itu dianggap melanggar undang-undang yang ada di lampirannya itu disebutkan bahwa alasan angket ini dengan beberapa pasal ya di dalam undang-undang kaitan dengan susduk NPR, DPD, DPR, Kabupaten. Pasal-pasal ini itu sebetulnya sudah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketua Panitia Angket DPRD Jember, Tabroni, menegaskan bahwa DPRD Jember menjalankan hak interpelasi dan hak angket sudah sesuai aturan yang berlaku. Yang menilai tuduhan DPRD Jember membentuk panitia angket di dalam sidang hak interpelasi adalah tuduhan tidak benar. Karena DPRD Jember sidang hak interpelasi pada 27 Desember 2019 dan membentuk panitia angket pada 30 Desember 2019. Secara resmi kami belum menerima atau mengetahui isi daripada gugatan tersebut. Kami akan pelajari dan tentu kami akan berkonsultasi dengan kawan-kawan kami yang memahami soal hukum-hukum terhadap negara pun hukum-hukum berkait soal gugatan tersebut. Jadi kalau karena kami memang tidak punya staff ahli terkait dengan yang akan membantu kami mengenai kebijakan-kebijakan tersebut kami akan mencari sempur-sempur dari kawan-kawan kami yang ada di kampus.